oke selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di channel youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tapi ini videonya bukan yang kayak biasa ya tentang mitur salak apa muat salak itu enggak teman-teman ya tapi intinya memang di perkebunan salak tapi saya disini mau sedikit bercerita ya teman-teman ya alhamdulillah banget ini perjalanan saya monten selama kurang lebih 11 bulan ini bukan waktu yang singkat itu bukan ya teman-teman alhamdulillah tadi saya dikagetkan dengan istri saya yang menyusul ke kebun karena apa teman-teman ya nah karena seperti ini dan ini dia ini tadi ada tukang post yang ngirim paketnya ya paketnya ya ini ya teman-teman ini sudah apa ya kami sudah dapat surat fit google adsense ya ini dikirim pada tanggal kemarin pengiriman tanggal 22 bulan 11 ya teman-teman alhamdulillah ini sudah sampai di tangan saya teman-teman lihat seperti ini ini prosesnya memang aduh kalau saya bercerita sangat gimana ya pokoknya perjalanannya sangatlah bukanlah kayak yang teman-teman lihat di konten-konten yang lain-lain itu kan proses bikin channel youtube satu minggu dua minggu satu bulan sudah monetisasi sudah gajian itu beda yang dengan saya alami saat ini teman-teman tapi alhamdulillah banget saya senang banget dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman subscriber kepada teman-teman penonton channel youtube kami ya tanpa kalian saya disini bukanlah apa-apa teman-teman ya alhamdulillah banget ini sudah sampai di tangan dan ini tadi begitu ada tukang pos istri saya langsung nyusul ke kebun saya kebetulan lagi aktivitas untuk melepah pohon salak alhamdulillah banget karena saking senangnya dan tadi istri saya langsung mengantarkan ini teman-teman dan ini alhamdulillah banget ya ini perjalanan 11 bulan nge youtube teman-teman ya nge youtube ya 11 bulan alhamdulillah banget saya senang banget jadi begini teman-teman saya mau sedikit bercerita ya dari awal kami konten kami dulu sekitar 2 bulanan ya teman-teman kami gak bisa buat video panjang teman-teman dikarenakan apa ya dikarenakan minim hp ya karena hp nya itu memang hp yang ram nya kecil jadinya istri saya kan buat channel youtube ya ini saya sedikit bercerita nah disitu karena memorinya gak bisa buat nampung video yang berhasil agak panjang jadinya sekitar 2 bulan lebih kami hanya membuat video shot video shot up itu pun kami buat memang durasi yang apa ya begitu mau upload langsung buat video langsung di upload teman-teman ya gak bisa buat durasi yang agak panjang nah setelah 2 bulan berjalan itu memang subscriber alhamdulillah sudah mulai nambah ya kami buat itu memang subscriber itu dari 00 banget teman-teman ya alhamdulillah sekarang sudah ya agak lumayan banyak ya teman-teman ya terima kasih banyak ini banyak teman-teman penonton channel kami ya terima kasih banyak nah disitu kurang lebih 2 bulanan kami membuat konten cuman video shot yang durasi pendek itu durasinya sekitar 15 detik kalau kita buat video langsung kita upload karena gak muat HP nya teman-teman ya dari situ memang beberapa ada yang komen bang kalau buat video itu dikasih lah video panjang kami itu pengen tahu bagaimana cara proses merawat pohon salah bagaimana proses cara panen Alhamdulillah itu sudah kesampaian teman-teman nah itu proses monetisasi nya pun itu memang membutuhkan waktu yang agak lumayan juga itu sekitar 8 bulan saya baru menempuh 4000 jam tayang teman-teman itu bukan main-main ya karena kami disini minim pengetahuan minim apa minim ilmu per youtuber kayaknya memang sangatlah skillnya enggak ada teman-teman karena kami disini hanya seorang petani dan kami hanya mencoba membuat video membuat apa ya konten-konten yang memang skillnya yang memang kami mampu teman-teman ya ini memang sangat panjang sekali tapi Alhamdulillah waktu berlalu memang apanya penonton ya memang sih belum banyak di konten-konten kami tapi Alhamdulillah ya sudah ada yang nonton walaupun beberapa teman-teman yang penting saya sudah dapat ini tadi ya teman-teman ya nah ini surat dunia ini ya ini kami sudah senang banget dan insya Allah untuk besok-besok kami akan tambah semangat montennya karena teman-teman terima kasih banyak buatnya channel-channel yang memberikan channel apa ya channel tutor itu saya sering sekali melihatin channel-channel buat apa ya youtuber pemula cara gimana upload video cara membuat konten di YouTube itu saya sangat berterima kasih kepada beberapa channel yang memang itu membuat kami apa ya menjadi sedikit lebih tahu tentang ilmu peryoutubean jadi terima kasih banyak buatnya konten kreator yang membagikan video-video tentang tutorial itu saya mengucapkan sangat terima kasih banyak nah jadi disini gimana teman-teman ya ini videonya memang kami hanya menggunakan HP ya itu memang kalau kontennya di komen itu Bang itu kontennya kok agak goyang-goyang atau gimana buat sih sebetulnya sudah semaksimal mungkin apa yang kita bisa buat ya memang kami buatnya hanya bisa segitu dulu skill kami teman-teman ya belum punya skill yang mumpuni alat pun memang kita masih menggunakan seadanya aja nah kebetulan kami posisi sedang berada di kebun salak ini teman-teman ya ini posisinya saya habis melepah pohon salak jadi buatnya teman-teman youtuber pemula yang mau buat channel YouTube silahkan karena apa teman-teman kami disini memang hanya sebatas seorang petani dan ini pekerjaan kami memang sehari-hari hanya di perkebunan salak yang intinya kalau kita mau kalau kita berusaha pasti ada jalan ya teman-teman ya ya walaupun hasilnya entah kapan tapi Alhamdulillah karena pada saat ini sudah pin atasnya sudah berada di tangan jadinya ada harapan sedikitnya teman-teman kita untuk mendapatkan gaji dari YouTube teman-temannya nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman setiap penonton channel Herma Pancah Ngapak ya nah Alhamdulillah banget ini memang kita apa ya untuk salaknya disini walaupun harganya agak lumayan murah tapi enggak papa intinya tetap semangat konten ya buatnya teman-teman yang mau mencoba menjadi youtuber jangan takut jangan ragu ya apa yang kita inginkan apa yang kita mau kita berusaha ya Insyaallah pasti ada jalan jadi semangat terus buatnya teman-teman pemula yang mau buat channel tetap semangat tetap maju ya seperti saya ini ya enggak papa tetap pokoknya intinya percaya diri enggak papa itu pesan dari saya youtuber pemula youtuber petani salak dari Wonosobo Oke mungkin sekian dulu video yang bisa kamu berikan buat ya teman-teman semua jangan lupa untuk bantu channel ini supaya tetap maju supaya tetap bisa terkembang dengan cara tekan tombol like share komen juga subscribe sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya next